Hai apa kabar para sahabat kembali lagi di channel artikel moba kali ini saya akan membacakan kisah Aditya episode 8 dan tanpa basa-basi kita langsung saja ke cerita terlihat saat itu resepsionis tersebut pun segera menelpon ke ruang kerja Cindy sementara itu Cindy yang masih bersama dengan Andi terdengar Andi berkata memangnya mau minta persetujuan siapa lagi yang atau jangan jangan ada lelaki lain selain aku ucap Andi lalu Cindy pun berkata jadi kamu nuduh aku selingkuh ucap Cindy saat itu Andi pun ingin melanjutkan perkataannya namun tiba-tiba telpon yang ada di meja kerja Cindy berdering lalu Cindy pun segera mengangkat telpon tersebut Halo selamat siang siang juga Bu ucap si resepsionis dan melanjutkan perkataannya ini Bu ada cowok yang ingin bertemu dengan ibu ucap si resepsionis ha cowok ucap Cindy lalu melanjutkan kembali perkataannya lagian hari ini saya tidak punya janji Iya Bu Cindy tadi saya juga udah bilang kalau mau ketemu dengan Bu Cindy harus buat janji dulu tapi masnya maksa untuk bertemu dengan Bu Cindy ucap si resepsionis lalu Cindy pun berkata ya udah kalau gitu coba kamu tanya siapa namanya dan bilang juga sama dia besok baru balik kesini lagi soalnya sekarang saya sedang sibuk Iya Bu ucap si resepsionis lalu menutup panggilan tersebut lalu terdengar si resepsionis melanjutkan perkataannya pada Aditya aduh maaf Mas kata Bu Cindy besok aja kalau masnya mau ketemu dengan Bu Cindy karena hari ini Bu Cindy lagi sibuk ucap si resepsionis dan kembali melanjutkan perkataannya Oh iya Mas tapi sebelum itu Bu Cindy nanya nama masnya ucap si resepsionis hotel itu nama saya Aditya mbak ucap Aditya dan kembali melanjutkan perkataannya tolong dong mbak hubungi Bu Cindy lagi aduh mas maaf nih saya enggak berani ntar saya diomelin ucap si resepsionis mbaknya bilang aja nama saya kalau Bu Cindy masih enggak mau juga saya bakalan nunggu disini ucap Aditya sepertinya urusan penting ya mas ucap si resepsionis lalu Aditya pun berkata pentingnya pakai banget mbak ini urusan hidup mati ucap Aditya mendengar ucapan Aditya si resepsionis pun bergumam dalam hati waduh jangan-jangan ini pacarnya Bu Cindy enggak ngangka Bu Cindy doyannya sama berondong pantesan aja lamaran Pak Andi selalu ditolak ternyata ini toh alasannya loh banyak kok malah ngelamun ucap Aditya eh anu mas ucap si resepsionis dengan ekspresi wajah kaget dan kembali melanjutkan perkataannya kalau gitu masnya tunggu bentar ya saya langsung keruangan Bu Cindy aja karena kalau lewat telepon takutnya saya diomelin ucap si resepsionis Oh iya mbak makasih banyak ya ucap Aditya lalu terlihat si resepsionis yang diketahui bernama Mira ia pun segera melangkah menuju ruang kerja Cindy tak berapa lama kemudian terdengar pintu ruang kerja Cindy diketuk Cindy yang mendengar pintu ruang kerjanya diketuk ia pun berkata ia masuk Mira mendengar ucapan Cindy ia pun segera membuka pintu lalu masuk ke ruangan tersebut ada apa Mir ucap Cindy setelah mengetahui yang datang adalah Mira si resepsionis di hotel tersebut Anubu pemuda yang ada di lobi ngotot ingin ketemu dengan ibu ucap Mira mendengar ucapan Mira Cindy sedikit mengangkat keningnya dan berkata Oh ya siapa nama orang itu ucap Cindy namun belum sempat dijawab oleh Mira terdengar Andi berkata kamu gimana sih tadi kan udah dibilangin kalau mau ketemu harus buat janji dulu ucap Andi Mira ia pun berkata tadi udah saya bilangin ke dia Pak tapi orangnya maksa buat ketemu dengan bu Cindy terus orangnya dimana sekarang ucap Andi dengan ekspresi wajah terlihat marah orangnya masih ada di lobi Pak ucap Mira mendengar perkataan Mira Andi pun berkata udah kalau gitu biar aku saja yang datangin dia ucap Andi lalu melangkah keluar dari ruangan tersebut tak berapa lama kemudian Andi pun telah sampai di lobi hotel dan langsung menghampiri Aditya yang saat itu sedang berdiri di depan meja resepsionis hotel tersebut Hai anak muda apa kamu yang ingin bertemu dengan calon istriku ucap Andi dengan nada keras sementara Aditya mendapat pertanyaan seperti itu ia pun melihat kesekeliling saat itu Aditya ingin mastikan apa benar perkataan itu ditujukan ke dia maaf pak apa bapak bicara dengan saya ucap Aditya dengan raut wajah terlihat bingung iya saya berbicara dengan kamu ucap Andi aduh maaf pak sepertinya bapak salah orang saya kesini bukan untuk ketemu dengan calon istri bapak ucap Aditya Andi pun berkata kamu kan yang ngotot pengen ketemu dengan sindi pimpinan hotel ini mendengar ucapan Andi Aditya pun berkata oh iya benar pak saya memang mau ketemu dengan sindi pimpinan di hotel ini ucap Aditya sindi itu pimpinan di hotel ini jadi kalau kamu ingin bertemu dengan dia kamu harus buat janji dulu kamu pikir hotel ini punya nenek moyang kamu yang bisa seenaknya aja kamu bilang mau ketemu dengan sindi ucap Andi dan kembali melanjutkan perkataannya mendingan sekarang kamu keluar sebelum aku panggil security buat nyeret kamu dari sini sementara sindi yang masih bersama Mira terdengar sindi berkata Oh iya Mir tadi kamu belum jawab pertanyaanku soal nama cowok yang mau ketemu dengan saya mendengar ucapan sindi Mira terlihat sedikit menggaru kepalanya kamu kenapa Mir ucap sindi yang melihat tingkah salah satu pegawainya itu anu Bu tadi sih dia sempat ngasih tahu namanya tapi aku lupa ucap Mira dan kembali melanjutkan perkataannya tapi orangnya ganteng banget Bu ucap Mira aduh Mira saya nanya nama orang itu bukan ganteng dan tidaknya ucap sindi aku ingat-ingat dulu ya Bu ucap Mira sambil memikirkan nama orang yang ingin bertemu dengan sindi Setelah berpikir beberapa menit terdengar Mira berkata Oh ibu aku ingat kalau enggak salah cowok itu namanya Aditya ucap Mira yang benar kamu Mir ucap sindi kaget benaran Bu masa sih saya bohong sama ibu ucap Mira meyakinkan sindi lalu terdengar Mira kembali berkata memangnya Bu sindi kenal dengan cowok itu ya Iya Mir Aditya itu adik saya ucap sindi mendengar ucapan sindi Mira pun berkata perasaan bu sindi kan enggak punya adik kalau dijelasin panjang ceritanya Mir sebenarnya Aditya itu adik angkatku ucap sindi dan kembali melanjutkan perkataannya mendingan sekarang kita ke lobi jangan sampai Aditya diapa-apain sama Andi mana si Andi orangnya cemburuan gitu kalau sampai dia mikir si adik itu pacarku bisa gawat ucap sindi sambil melangkah meninggalkan Mira sementara Andi yang tak mengetahui siapa Aditya terdengar saat itu Andi memanggil seorang sekuriti Pak Muklis tolong bawa keluar orang ini ucap Andi pada si sekuriti yang diketahui bernama Muklis tanpa menunggu lama Pak Muklis pun segera menghampiri Aditya maaf mas mari saya antar keluar ucap Pak Muklis tapi pak saya ingin bertemu dengan pimpinan di hotel ini ucap Aditya lalu terdengar Andi berkata kalau dia masih ngotot juga seret aja keluar mendengar perkataan Andi saat itu Pak Muklis terlihat ragu untuk bertindak kasar pada Aditya lalu terdengar lagi Andi berkata hei jangan bengong aja cepat bawa orang ini keluar atau kamu mau aku laporin pada sindi ucap Andi mendengar ancaman Andi Pak Muklis pun langsung memegang tangan Aditya mas maaf ya mendingan masnya ikut saya keluar ucap Pak Salim terlihat saat itu raut wajah Pak Salim terlihat ketakutan dengan ancaman dari Andi Aditya yang melihat ekspresi wajah Pak Salim ia pun berkata yaudah pak enggak apa saya keluar sendiri aja besok baru aku datang lagi eh kamu jangan pernah lagi buat nginjakan kaki kamu di hotel ini ucap Andi kenapa juga sih si sindi punya teman dari kalangan bawah gini guman Andi karena melihat pakaian yang dipakai Aditya sementara Aditya ia pun segera melangkah menuju ke pintu keluar hotel tersebut namun tiba-tiba sindi menarik tangannya lalu memeluknya kenapa kamu enggak pernah ngasih kabar ucap sindi yang masih memeluk Aditya sementara Andi yang melihat perlakuan sindi pada Aditya seketika emosinya memuncak saat itu Andi mengira bahwa Aditya adalah pacar sindi lalu terlihat Andi menarik tangan sindi oh jadi ini alasan kamu selalu nolak lamaranku ucap Andi ini bukan seperti yang kamu kirandi ucap sindi mencoba menjelaskan namun belum sempat sindi melanjutkan perkataannya tiba-tiba Andi menarik leher baju Aditya dan langsung melayangkan tinju ke wajah Aditya itu akibatnya kalau lo coba-coba cari masalah ma gue ucap Andi lalu bagaimana kelanjutan kisahnya nantikan di episode berikutnya akhir kata saya beserta admin channel ini mohon undur diri dari ruang dengar Anda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati